Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasinya. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta. Dia, Haja Rangkayo Rasuna Said, pernah dijuluki Singa Betina oleh Bung Karno karena keberanian dan aktivitasnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seorang perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang ditahan pemerintah Hindia Belanda karena pidato-pidatonya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Haja Rangkayo Rasuna Said merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan yang dikenal gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tokoh yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional ini dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan berpengetahuan luas. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Putri Muhammad Said, seorang pedagang dan bekas aktivis pergerakan ini dibesarkan dalam keluarga yang mandiri, tegas, dan memegang teguh ajaran agama. Sejak kecil, Rasuna yang masih memiliki darah bangsawan Minang tinggal di rumah pamannya. Sedari anak-anak hingga remaja, Rasuna belajar di pesantren Ar-Rashidiyah dan sempat menjadi satu-satunya santri perempuan di pesantren tersebut. Si Rasuna Said ini dibesarkan itu di pihak bapaknya, sehingga membuat dia berjiwa mendiri, tegas. Kemudian karena bapaknya juga kuat dengan agama, Muhammad Said ini, sehingga ilmu agama itulah yang membuat Rasuna Said ini untuk mencari lebih lagi tentang ilmu agama. Setamat dari pesantren Ar-Rashidiyah, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di Sekolah Diniyah Putri, Padang Panjang yang merupakan sekolah perempuan Islam pertama di Indonesia. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul Lioness of the Indonesian Independence Movement, Sally White menulis bahwa saat belajar di Diniyah Putri, Padang Panjang, Rasuna sering membantu para guru mengajar adik-adik kelasnya. Di Diniyah Putri, Rasuna Said bersahabat baik dengan Rahma L. Yunisiyah, pendiri sekolah perempuan tersebut. Rasuna dan Rahma pernah sama-sama berguru dengan Haji Abdul Karim Amarullah, atau Haji Rasul, pendiri Sumatera Tawalib Sekolah Islam Modern pertama di Indonesia. Setelah menamatkan pendidikannya di Diniyah Putri, Rasuna Said bekerja menjadi pengajar di Sekolah Alma Maternya tersebut. Pilihan karir ini sejalan dengan visi dan pemikiran Rasuna, bahwa perempuan-perempuan Minang harus mendapat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Itu sempat Rasuna Said, ya, beliau mengajar di Diniyah Putri jadi guru. Sampai tahun 30-an, sampai tahun 31, bahkan di tahun 35 beliau sempat membuat majalah, ya, majalah raya yang cukup dikenal waktu itu dan dianggap sebagai radikal karena banyak merentang Belanda. Saat menjadi pengajar di Diniyah Putri, Rasuna Said yang jago berpidato, mulai kerap menyuarakan pentingnya memerdekakan kaum perempuan di hadapan para siswi di sekolah perempuan tersebut. Karena melihat antusiasme murid-murid terhadap isu kemerdekaan perempuan ini, Rasuna sempat mengusulkan kepada Rahma El Yunisya agar memasukkan pendidikan politik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah Diniyah Putri. Namun, usulan Rasuna ini ditolak Rahma El Yunisya. Rahma yang belakangan dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi pendidikan berpendapat bahwa dunia pendidikan dan aktivitas politik harus dipisahkan. Rahma khawatir dimasukkannya pendidikan politik di Diniyah Putri bisa dijadikan alasan pemerintah kolonial menutup sekolah yang didirikannya tersebut. Ketika beliau sekolah di Diniyah Putri, beliau itu telah memiliki kesadaran yang tinggi akan arti politik. Sampai-sampai beliau mengatakan di sekolah Diniyah Putri itu perlu juga diajarkan politik. Tidak hanya itu, bahkan dia mengajarkan kalau bisa pendidikan surau, pendidikan keagamaan, bahkan praktik-praktik keagamaan ada nuansa politiknya. Satu ya, beliau sangat teguh pendirian ya. Jadi ketika sudah punya satu keinginan, gagasan, itu tidak akan pernah mundur. Nah itulah argumen terakhir dengan Bunda Rahma Indonesia. Dia bilang, tetap harus ada politik praktis untuk santri. Tapi Bunda Rahma bilang, belum, tidak bisa. Ada orang-orang yang terpisah. Pendidikan politik, boleh tapi politik, tidak kita jalankan untuk santri. Mereka berargumen, dulunya punya sisi yang sama-sama benarnya. Nah itu akhirnya beliau putuskan, ya sudah kalau gitu nanti saya akan membuat sendiri untuk saya kembangkan sendiri. Ya itu lebih baik, kata Bunda Rahma. Jadi artinya yang saya ada di sini, begitu mulai punya gagasan, azam, itu pantang mundur. Itu seorang Rasuna Said. Karena keyakinannya yang kuat, untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur politik, Rasuna Said keluar dari sekolah dinia putri Padang Panjang. Kita punya ide, disetujui orang atau tidak disetujui orang adalah hal yang sangat lazim dalam dunia politik. Dan pindah atau beralih kapal, bahkan bahasa kitanya, itu adalah hal yang lazim juga di dunia politik. Karena politik juga adalah menawarkan pilihan-pilihan. Jelas ketika beliau mengajukan dan mengusulkan bagaimana politik diajarkan juga, jadi materi pelajaran juga lah di dunia putri, ditolak atau tidak disetujui oleh Etik Rahma, sehingga beliau keluar dari sana. Itu hal yang sangat lazim sekarang. Jauh sebelum keluar dari dinia putri, Rasuna Said telah aktif dalam pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Rasuna memulai aktivitas politiknya pada tahun 1926 dengan bergabung di Syarikat Rakyat. Pemerintah kolonial menyusul pemberontakan komunis yang gagal di Sumatera Barat pada 1927. Rasuna Said memutuskan bergabung ke Syarikat Islam. Di organisasi yang dipimpin Cokro Aminato ini, Rasuna Said sempat menjadi sekretaris Syarikat Islam, Tucabang Maninjau. Rasuna kemudian juga bergabung dengan perkumpulan Sumatera Tawalib. Bersama sejumlah aktivis organisasi ini, pada tahun 1930, Rasuna Said mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI, sebuah organisasi berbasis Islam dan nasionalisme di Bukit Tinggi. Terima kasih. Pertangkap itu karena pidatonya. Tulisannya bagus, tulisannya kritis, tapi karena dia berpidato di Kongres Ia Fermi, karena itu salah satu di antaranya. karena pada masa itu kan juga lagi digandrungi pengumpulan masa dalam jumlah yang besar dan pidato. Pidato-pidato politik lah bahasanya. Kalau dia berpidato, atau acara-acara pidato-pidatuan pada masa itu, itu kan banyak orang datang. Tidak hanya apa yang dia sampaikan itu yang cepat menyebar di arah lain. Dalam persidangan, Rasuna Said akhirnya diponis hukuman 15 bulan penjara. Persidangan dan hukuman yang diterima Rasuna membuatnya sangat terkenal, karena diberitakan secara luas di banyak media. Bung Karno yang juga pernah dipenjara pemerintah kolonial akibat anak Said sebagai singa bertina. Bung Karno yang juga pernah dipenjara pemerintah kolonial apalagi ada di kota. Bung Karno yang juga pernah dipenjara pemerintah kolonial seperti di kota. Bung Karno yang juga pernah dipenjara pemerintah kolonial tapi kerana jemang jiwa islami dan juga perjuangnya dan mendirinya, dia di sana mengajarkan para tahanan, para narapidana untuk belajar membaca. Karena pada tahun-tahun itu kan juga banyak yang belum bisa baca tulis gitu. Dia belajar membaca, kemudian juga memberikan ilmu-ilmu tentang politik gitu kan. Setelah keluar dari penjara, Rasul Nasaid meneruskan pendidikan di Islamic College, pimpinan Kiai Haji Mokhtar Yahya, dan Dr. Kusuma Atmaja. Selain dikenal karena orasinya yang lantang, nama Rasul Nasaid juga dikenal banyak kalangan lewat tulisan-tulisannya yang tajam. Sejak tahun 1935, Rasul Nasaid sendiri dipercaya para sejawatnya menjadi pemimpin redaksi majalah raya. Sebuah majalah yang dikenal radikal dan pernah tercatat sebagai salah satu tonggak perlawanan terhadap pemerintah kolonial wilayah Sumatera Barat. Kala itu, serupa dengan yang dilakukan sejumlah majalah yang diterbitkan para aktivis pergerakan kemerdekaan di berbagai daerah lain, majalah raya sering memuat berbagai tulisan yang berisi motivasi dan agitasi pada kaum muda Minang untuk terus berjuang agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Karena tulisan-tulisan dan aktivitasnya sebagai pemimpin redaksi majalah raya, Rasul Nasaid menjadi target pengawasan polisi rahasia Hindia Belanda. Tak hanya mengawasi aktivitasnya, pemerintah kolonial Belanda juga mempersempit ruang gerak Rasul Nasaid. Dia mendirikan Menara Putri, majalah yang kerap membahas isu terkait peran perempuan dalam Islam dan nasionalisme. Di Medan dia mencoba mendirikan ini sekolah, sekolah putri, kemudian juga dia mendirikan majalah yang namanya Menara Putri. Menara Putri itu dia coba isinya tentang tentu selesai dengan nama, yaitu tentang keputrian, tentang perempuan-perempuan mencoba bahwa perempuan itu tidak hanya seorang yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengurus rumah tangga, tetapi juga dia juga harus bisa bidang pendidikan, bidang politik, sosial, budaya. Jadi itu yang dikembangkan. Tapi ketika menulis itu, dia memang agak berani ya. Nah jiwa beraninya itu yang ini sedangkan kok laki-laki tidak sanggup mungkin gitu kan. Dia berani sampai seolah-olah kayak ini ya, kayak menantang gitu. Ini dadaku, mana dadamu? Kan gitu lah ya menantang-mentang itu. Itu hikmah ya, dari perjuangan beliau. Sebelum kita bisa membangun orang lain, kita harus bisa membangun didik kita sendiri. Saat kekuasaan rejim kolonial Belanda di Indonesia berakhir, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang, Rasuna Said sempat mendirikan organisasi perkumpulan Nippong Raya. Namun, organisasi yang didirikan pada tahun 1943 dan dimaksudkan untuk membentuk kader-kader perjuangan ini hanya berumur pendek karena dibubarkan pemerintah bala tentara Dai Nippong. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Rasuna Said aktif di badan penerangan pemuda Indonesia. Ia sempat bergabung dengan Volks Front atau Front Rakyat yang merupakan bagian dari serikat perjuangan yang didirikan oleh Tan Malaka. Rasuna Said juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Pada Juli 1947, Rasuna Said menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang merupakan badan legislatif sementara mewakili Sumatera. Dia lebih kuat banyak dari organisasi. Jadi dilalui pidato banyak dari organisasi itu ketika dia ada pertemuan-pertemuan dan di situ dia coba mengungkapkan. Sehingga ketika dia di waktu di Jogja, ketika terjadinya Kongres, KENIP, dia diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi badan pekerja Komite Nasional Indonesia itu kan karena dia tadi mengungkapkan, gitu kan. Jadi kan kalau dia tidak bicara, orang tidak tahu, gitu kan. Akhirnya kan tahu siapa dia, gitu. Makanya dia didaulat untuk menjadi ini. Masa-masa kemerdekaan dia masuk menjadi wakil dari Sumatera, kan. Wakil dari Sumatera untuk masuk dalam badan pekerja. Badan pekerja KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat itu semacam DPR-nya lah. Nah, dia masuk ke situ dan dia... Dan kalau kita lihat, nah ini juga perlu juga diamati bagaimana pendapatnya dalam sidang-sidang BP KENIP. Jadi ini adalah salah satu usaha dia untuk berjuang di bidang politik. Jadi cita-citanya dulu untuk memasukkan pelajaran politik ke dunia school ini sekarang mengalami praktiknya pada masa kemerdekaan. Saat Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949, Rasuna Said sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS. Saat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, Rasuna Said sempat terpilih menjadi anggota DPR sementara selama beberapa bulan. Keinginannya yang sangat tinggi agar semua warga bangsa ini betul-betul merasakan Indonesia sebagai rumahnya. Kan tahun-tahun 50, awal 50 kan banyak sekali gerakan daerah RMS macam-macam lah. Dia itu betul-betul sangat menyangkutip menyayangkan. Mengapa masih ada bangsa Indonesia yang dulu sama-sama berjuang menginyahkan kolonialisme Belanda, tapi setelah Indonesia merdeka, kok ingin melawan pula pada bangsa ini? Itu yang saya lihat. Jadi dia, Rasuna itu orang yang sangat tinggi cintanya kepada bangsa dan sangat ingin bangsa ini betul-betul bersatu. Makanya dia selalu mengingatkan. Dia selalu mengingatkan orang-orang daerah supaya ide-ide istilahnya provinsialisme itu kalau bisa dilebur. Dia mengingatkan pemerintah pusat juga agar jangan sampai muncul dan bersemi ide-ide provinsialisme tadi. Jadi dia mengingatkan orang daerah betul-betul menyadari bahwa dia bagian dari Indonesia. Dan dia juga mengingatkan orang pusat Jakarta menyadari bahwa dia adalah bapak, ibu yang mengayami Indonesia ini. Jadi cintanya pada Indonesia itu luar biasa. Pasca dekret presiden pada 5 Juli 1959, Hajah Rangkayo Rasuna Said sempat ditunjuk Presiden Soekarno menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Jabatan ini diemban Rasuna Said sampai ia meninggal pada 2 November 1965. Jenazah Rasuna Said yang meninggal dalam usia 55 tahun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas dedikasinya yang sangat tinggi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 13 Desember 1974, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Hajah Rangkayo Rasuna Said. Hikmah ya, dari perjuangan beliau. Pertama, sebelum kita bisa membangun orang lain, kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Kita nggak bisa pikirkan kaum kita, pikirkan bangsa kita sebelum kita bisa menuntaskan, menyesaikan, dan membangun diri kita sendiri. Dan intinya hidup itu Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Hanya orang kuatlah yang mampu sebagai tempat untuk bersadar bagi banyak orang dan membagi kebaikan pada orang lain. Satu, yang pertama adalah masalah keberanian. keberanian dalam mempertahankan hak perempuan, kemandirian perempuan, pengetahuan yang harus dimiliki oleh perempuan, dengan bermacam ragam yang dia lakukan di normal school, di maisha school. Terus kemudian, itu terlihat bahwasannya perempuan tidak hanya bergerak di dalam dunia private, tetapi adalah di dunia publik. Bahkan di dunia politik yang sebetulnya bagi kebanyakan perempuan ini yang ditolakkan. Sampai sekarang kan kalau kita lihat perwakilan perempuan kan terlalu masih perlu dipertanyakan. Tidak banyak perempuan yang suka dengan politik. Tapi ini adalah contoh. Contoh dari seorang perempuan yang berani di dunia publik, di private dan di dunia publik.